Tiga hari selepas peristiwa penganiayaan itu, akibat luka parah di bagian kepala, Udin akhirnya tutup usia. 16 Agustus 1996. Berbagai berita mengenai penyelewengan yang terjadi di Kabupaten Bantul yang ditulis oleh Udin, diakini menjadi penyebab mengapa Udin dibunuh. Kini setelah 17 tahun, penuntasan kasus pembunuhan wartawan kelahiran 18 Februari 1964 itu tetap gelap, dan negara tak mampu menyeret pelaku serta dalangnya. Berdasarkan pasal 78 KUHP, masa penuntutan kasus pembunuhan Udin, akan berakhir pada 16 Oktober 2014, alias Kada Luarsa. Kematian Udin tak boleh sia-sia. Tuntutan membongkar rahasia siapa pembunuh Udin sebenarnya harus terus diteriakan. Saya Iwan Fals, bagi saya matinya wartawan bukan matinya kebenaran. Usut tuntas kasus pembunuhan wartawan Udin, tangkap, adili, dan hukum pelakunya, lindungi kebebasan pers dan pekerja pers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.